Intro Hai semuanya, balik lagi nih di TORI GILA Siapa yang tidak pernah menonton acara Spongebob? Acara kartun ini menjadi salah satu acara yang digembali masyarakat Bukan hanya anak kecil, orang-orang yang sudah kelewat dewasa juga masih ada yang suka dengan acara ini Adegan-adegan lucu di acara Spongebob menjadi daya tarik tersendiri Namun ada yang harus kalian tahu, dalam acara Spongebob ternyata ada adegan terlarang Seolah sebab itu, adegan ini tidak ditayangkan di televisi Oleh karena itu, harus lebih berhati-hati dalam memilih tontonan Berikut ini adalah 7 adegan terlarang yang tidak ditayangkan di televisi Penasaran? Let's check it out Dalam adegan yang satu ini, kalian bisa melihat Patrick dan Spongebob sedang berhadapan Namun yang menjadi sorotan ialah bayi yang digedong oleh Spongebob Adegan itu diketahui bercerita soal keduanya yang memiliki bayi Kontroversi muncul setelah adegan itu dianggap mengandung perilaku pasangan sama jenis Seperti yang kita tahu, Patrick dan Spongebob digambarkan sebagai seorang laki-laki Pada episode ini juga tidak kalah kontroversial Episode Spongebob yang satu ini diketahui bukan berasal dari pembuat Spongebob tersendiri Melainkan berasal dari seorang yang diduka pembunuh berantai yang mengaku sebagai fan Spongebob Hal ini cukup mengerikan Jika benar sang pembuat episode Red Miss merupakan pembunuh Hal itu sangat-sangat-sangat mengerikan Pokok permasalahan pada episode ini ialah soal perkataan Tuan Krab Dalam suatu akhir adegan, Tuan Krab sebenarnya mengucapkan Any part in the storm Namun pada kenyataannya, dia seperti mengucap kalimat Any porn is the storm Hal itu membuat episode ini tidak ditayangkan lagi di televisi Adegan yang satu ini dikhawatirkan dituruh oleh penontonnya Episode ini diceritakan saat plankton yang takut terhadap ikan paus Kata kotoran ini dianggap berlebihan karena saat itu plankton justru berniat untuk bunuh diri Hal itu sangat berbahaya jika penontonnya menurut hal seperti itu Titik permasalahannya itu pada saat Squidward dan sepupup sedang berusaha menggeser sofa Namun sofa tersebut ternyata mengenai kuku Squidward sampai terlepas Hal itu sangat tidak pantas jika dipertontonkan kepada anak-anak Pasalnya bisa dianggap kejadian itu merupakan perkelahian Perkelahian oleh anak-anak Dalam sinotron ini ada adegan yang pantas Maksud saya tidak pantas untuk dipertontonkan kepada anak-anak Saat itu Spongebob dan Tuan Krab berniat untuk menjalani inspektur kesehatan Namun kejalani hilang itu sangat berlebihan karena hampir saja inspektur kesehatan itu terbunuh Episode ini menceritakan saat Squidward dikeluarkan dari sebuah organisasi Namun organisasi itu diduga merupakan organisasi free mason serta illuminati Terlukan entah organisasi itu ternyata sangat terlarang Nah itulah 7 episode Spongebob yang dilarang ditanyakan di televisi Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga Yolah tentunya di teori gila Thank you Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini